Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips untuk menjawab tantangan para pengemudi yang menggunakan UD Truck Quester ketika menghadapi tanjakan. Tips pertama adalah observasi untuk merancanakan metode apa yang perlu kita lakukan dengan kondisi muatan, daya kemampuan mesin, dan prediksi penggunaan gigi transmisi. Oke, sekarang kita akan mulai berjalan dan akan menghadapi tanjakan untuk melakukan observasi. Tips selanjutnya adalah hindari perpindahan gigi yang tidak perlu. Kita perlu memprediksi penggunaan gigi transmisi dalam menghadapi tanjakan tersebut pada saat observasi. Yang dibutuhkan dalam menghadapi kondisi jalan menanjak pada sebuah kendaraan adalah torsi atau tenaga. Karena kita tahu bahwa UD Truck Quester 280 ini memiliki torsi maksimal pada RPM 1100-1600, usahakan kita pertahankan RPM di area tersebut agar tenaga atau torsi yang dihasilkan mesin untuk menghadapi tanjakan bisa maksimal. Sedangkan area ekonomis juga dicapai di RPM tersebut, sehingga pada saat mesin mengeluarkan tenaga maksimal atau torsi maksimal, namun konsumsi bahan bakar pun juga bisa efisien.